Intro Baiklah, disini saya akan menjelaskan definisi antipsikotik antipsikotik adalah obat-obatan yang dapat menekan fungsi-fungsi psikis tertentu tanpa mempengaruhi fungsi umum seperti berpikir dan berkelakuan normal Oleh karena itu, antipsikotik terutama digunakan untuk penyakit stizofrenia dan psikosi mania depresif Gejalanya yaitu seseorang yang mengalami psikotik akan memiliki gejala utama berupa delusi dan halusinasi. Beberapa gejala lain yang dapat muncul ketika seseorang mengalami psikosis yaitu sulit berkonsentrasi gangguan tidur dan gelisah. Klasifikasi antipsikotik yang pertama yaitu antipsikotik klasik, terutama efektif mengatasi simptom positif Yang kedua, antipsikotik atitis atau sulpirida, klozavin, respiridon, olanzavin dan kue tiapin yang bekerja efektif melawan simptom negatif Selanjutnya, yaitu mekanisme kerja antipsikotik Semua psikofarmaka bersifat lipofil dan mudah masuk ke dalam cairan cerebrospinal dan obat-obat ini melakukan kegiatannya secara langsung terhadap saraf otak Cara penggunaan obat antipsikotik Umumnya dikonsumsi secara oral Beberapa diantaranya dapat juga diberikan lewat injeksi Pemilihan jenis obat antipsikotik mempertimbangkan gejala psikosis yang dominan dan efek samping dari obat tersebut Salah satu sediaan antipsikotik yang beredar yaitu klozavin Dosis dari klozavin ialah dewasa dosis awalnya 12,5 mg 1-2 kali sehari Dosis dapat ditingkatkan menjadi 25 mg 1-2 kali sehari Jika diperlukan dosis dapat ditingkatkan kembali menjadi 50 mg per hari hingga maksimal 300-900 mg per hari sesuai respon pasien terhadap obat Lansia dosis awalnya ialah 12,5 mg per hari Dosis dapat ditingkatkan menjadi 25 mg per hari Aturan pakai obat ini dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan Usahakan untuk mengonsumsi klozavin pada waktu yang sama setiap harinya agar hasil pengobatan maksimal Indikasi Sekizoferenia Kontraindikasi Riwayat Hipersensitivitas terhadap klozavin Riwayat Agranulositosis akibat penggunaan klozavin dan gangguan ginjal atau jantung yang berat Efek samping Sakit kepala Mengantuk Pandangan kabur Mulut kering Namun produksi air liur meningkat Dan jantung berdebar Perhatian penggunaan klozavin Pasien yang memiliki gangguan darah Seperti jumlah sel darah putih Rendah Atau leukemia Pasien yang memiliki Penyakit diabetes Dan kolesterol Wanita hamil Dan ibu menyusui Baiklah saya akan menjelaskan Tentang antidepresan Antidepresan terutama digunakan untuk mengobati depresi Gangguan obsesif kompulsif Gangguan asietas menyeluruh Gangguan panik Dan gangguan fobik Ada pun gejalanya Yang pertama Suasana jiwa murung sepanjang hari Hilangnya rasa gembira Pikiran atau percobaan bunuh diri Gangguan tidur Dan tidak nafsu makan Antidepresan Diklasifikasikan menjadi Empat kelompok besar Yang pertama Antidepresi klasik Yang terdiri dari Z-tricyclic Atau ATC Contohnya Amitriptilin Doxepin Dosulepin Imipramin Desipramin Dan klomipramin Z-tetrasyclic Contohnya Maprotilin Dan miancerin Kelompok kedua Obat generasi kedua Yang terdiri dari SSRI Atau Selektif serotonin Reuptake inhibitor Contohnya Fluxetin Paroxetin Sertalin Dan sitalopram N-A-S-A Atau Noradrenalin Dan serotonin Antidepresan Contohnya Myrtazapin Dan fenilak Vaksin Kelompok ketiga MAO blocker Contohnya Venilzine Dan tranil Sipromin Dan kelompok lainnya Contohnya Triptofan Oxtriptan Dan Pyridoxin Disini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai antidepresan Yang pertama yaitu mekanisme kerja Mekanisme kerja dari antidepresan Yaitu Tricyclic Atau TCA Memblokade Reuptake Dari Noradrenalin Dan serotonin Yang menuju Neuron Presinets Selanjutnya SSRI Hanya Memblokade Reuptake Dari Serotonin Dan yang terakhir MAOI Menghambat Pengusakan Serotonin Pada Sineps Selanjutnya Cara penggunaan Umumnya bersifat oral Sebagai besar Bisa diberikan Sekali Sehari Dan Mengalami proses First-first Metabolisme Di Hepar Salah satu Sediaan Antidepresan Yang beredar Disini Kami mengambil Contoh Amitriptilin Dosis dewasa 50-75 mg Per hari Sebagai dosis awal Dosis maksimal Adalah 300 mg Per hari Untuk Anak-anak Di usia 12 tahun ke atas Yaitu 25-50 mg Per hari Sebagai dosis awal Dapat Dikonsumsi Satu kali sehari Saat malam Menjelang tidur Atau Dibagi menjadi Dua dosis Untuk aturan pakai Gunakan obat ini Secara teratur Untuk mendapatkan Manfaatnya Untuk memudahkan Anda mengingat Waktu minum obat Minumlah obat ini Pada Waktu yang Sama setiap hari Indikasi Depresi Kemudian Kontraindikasi Alergi Alergi terhadap Amitriptilin Mengalami Serangan jantung Penyakit hati Dan ginjal Efek sampingnya Mengantuk Pusing Bibir kering Kemudian terakhir Perhatian penggunaan Amitriptilin Pasien Dengan riwayat Penyakit Kardiofaskular Dengan riwayat Kejang Diabetes Hipertiroid Difusi Ginjal Selanjutnya adalah Anti-epilepsi Epilepsi atau Ayan Adalah Suatu gangguan Saraf Yang timbul Secara tiba-tiba Dan berkala Biasanya Dengan perubahan Kesadaran Anti-epilepsi Adalah obat-obat yang digunakan Untuk mencegah Dan mengobati serangan Atau bangkitan Epilepsi Gejala Kejang berulang Merupakan gejala Utama epilepsi Karakteristik kejang Akan bervariasi Dan bergantung Pada bagian otak Yang terganggu Pertama kali Dan seberapa jauh Gangguan tersebut terjadi Klasifikasi Anti-epilepsi 1. Obat Generasi pertama Barbital Berdiri dari Venobarbital Dan Mefobarbital Memiliki sifat Antikonfusif khusus Yang terlepas Dari sifat Hipotoniknya Venitoin Digunakan pada Grandmal Suksimida Terdiri dari Etoksusimida Dan Mesuksimida Senyawa ini Merupakan Kesamaan Dalam suatu Gugus cincinnya Dengan venitoin Terutama Digunakan pada Petitmal Anti-epilepsi Lainnya Adalah Asam Valporat Diazepam Clonazepam Carbamazepin Dan Oksakarbezapin 2. Obat Generasi kedua Obat-obat ini Tidak diberikan tunggal Sebagai monoterapi Melainkan Sebagai tambahan Dalam kombinasi Dengan obat-obat Generasi pertama Contohnya Vigabatrin Lemotrigin Dan Gabapentin Selanjutnya Mekanisme kerja Anti-epilepsi Pada prinsipnya Obat anti-epilepsi Bekerja untuk Menghambat proses Inisiasi Dan penyebaran Kejang Namun Umumnya Obat anti-epilepsi Lebih cenderung Bersifat membatasi Proses penyebaran Kejang Lalu Cara penggunaannya Umumnya Dikonsumsi secara Oral Beberapa Diantaranya Dapat diberikan Lewat injeksi Dalam meresepkan Obat Dokter Perlu Mempertimbangkan Usia Jenis kejang Kondisi pasien Serta Obat-obatan lain Yang dikonsumsi Oleh pasien Selanjutnya Adalah Contoh Sediaan Anti-epilepsi Yang beredar Di pasaran Contohnya Adalah Venitoin Dosis Venitoin Permulaan Sehari 2-5 miligram Per kilogram Berat badan Dibagi dalam 2 dosis Dan dosis Pemeliharaan 2 kali sehari 100-300 miligram Pada waktu Makan Dengan minum Banyak air Pada anak-anak 2-16 tahun Permulaan Sehari 4-7 miligram Per berat badan Dibagi dalam 2 dosis Dan dosis Pemeliharaan Sehari 4-11 miligram Per berat badan Untuk aturan Pakai Venitoin Obat ini Biasanya Dikonsumsi Bersama Makanan Biasanya Diberikan 2 atau 3 kali sehari Atau seperti yang Diarahkan oleh dokter Dosis Diberikan Sesuai Dengan Kondisi medis Indikasinya Epilepsi Kontraindikasi Depresi berat Gangguan ginjal Dan hati Efek sampingnya Hiperplasia Gusi Obstipasi Mual Pusing Dan bertambahnya Rambut atau Bulu pada badan Perhatian Penggunaan Venobarbital Pasien dengan Rewayat penyakit Jantung Hati Dan ginjal Ibu hamil Dan menyusui Terima kasih